Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Hacius Joker Hari ini saya akan membahas beberapa saham MNC Group Dan potensinya sampai keberapa Karena beberapa car MNC ini sudah cenderung terlalu tinggi Terlalu menjulang seperti tiang yang tidak ada ujungnya menurut saya Maka kita perlu mengantisipasi taking profit yang optimal dan yang masih wajar Baik, langsung saja kita lihat Untuk Bank BABP atau Bank MNC Internasional secara Fibonacci Retracement Area 3618 ini merupakan area pertama untuk taking profit optimal Dan juga kemarin terjadi open gap dan volume cenderung menurun Ini mengertikan bahwa bandar sudah tidak lagi mengakumulasi saham ini Dan para retail-retail kecil lah yang mengerek harga ini ke atas Was-was pada area 4618 itu di area 400 Kemungkinan bisa mencapai 400 Dengan asumsi kita harus memperhatikan bit volume kiri kanan Seperti bit over Dan bandar siapa saja yang mengakumulasi untuk hari ini Kemungkinan besar mencapai 400 itu 9,28% Dan kemungkinan jika arah lagi hari ini bukan tidak mungkin hampir menyentuh di area 5618 Dan mentoknya di 454 Perhatikan di area 4618 ini kemungkinan besar ada kegiatan taking profit dari beberapa bandar Karena beberapa bandar yang sudah saya deteksi Bandar MG adalah salah satu komandan di beberapa saham emiten MNC Group Dia punya harga barang di bawah jadi kita perlu hati-hati Jika teman-teman masih mengoleksi saham MNC Group Kemudian yang arah juga kemarin ada B-HIT MNC Investama Secara potensi Koreksi Retest kembali Ke trendline nya baru mantul Sesuai ulasan saya sebelumnya B-HIT hampir mencapai TP optimal nya di 3618 Itu di area 83 Kemungkinan besar hari ini jika momentum nya masih ada akan mengarah ke 92 Kita lihat apakah 5618 nya tercapai jika arah juga Ya jika hari ini arah dan momentum nya masih ada ke kemungkinan besar Area optimal people retracement itu tercapai di angka 101 Jadi kita perlu hati-hati untuk area taking profit ini Pertama area 92 dan yang kedua di area 101 Kita perlu hati-hati Kita harus pastikan beberapa bandar itu masih akum dan tidak buang barang Baik selanjutnya setelah B-HIT ada BCAP juga yang menarik MNC Capital Indonesia MNC Capital Indonesia ini break trendline Dengan volume besar konsolidasi Cukup besar juga distribusinya di 3 hari setelah breakout Kemudian rarely lagi mengikuti saudara-saudaranya di MNC Group Ketika kita akan mengambil momentum pada saat itu juga kita harus tahu diri Kapan kita taking profit supaya tidak nyangkut takutnya dibanting oleh bandar Baik jika ada pertanyaan sampai mana potensi Untuk saham ini kita ambil saja saya ada fibro retracement Kemudian area 118 sudah tercapai Kemungkinan besar akan menuju ke arah 229 Ya jika momentum masih ada dan ditutup arah kemungkinan besar sampai 247 dan 248 Menurut saya area taking profitnya yang tetap berbahaya di area 2 area ini Dan area highnya kemarin Hanya kemarin itu di 210 Kita perlu hati-hati di area 210 sampai 229 Apakah ada area taking profit? Semoga saja tidak Karena momentum MNC Group juga masih cukup hangat Terus digoreng melalui sentimen dan beberapa berita yang sudah dikeluarkan Setelah BCAP juga ada KPIG MNC Land Salah satu Motion Banking yang kita membeli tiketnya itu langsung Ke BABP melalui Jika kita masuk MNC Land Hari ini ditutup arah Eh bukan Belum ditutup arah karena baru sampai 35% Hari ini ditutup dengan volume yang kuat Sudah menembus FIB Sudah menembus FIB Sudah menembus FIB Sudah menembus FIB 2618 Taking profit optimal Sudah tercapai Mungkin bisa mencapai 172 dengan potensi Ya jika momentum masih ada 4618 merupakan area taking profit yang optimal ya Kita sudah bisa mengulangi posisi barang di area 172 sampai 166 Kita inginkan kembali untuk jangan jumawa Untuk jangan terlalu senang dengan profit yang sudah kita dapatkan Karena itu masih profit di angan-angan Belum dalam Bukan dalam bentuk cash Atau bukan dalam bentuk Uang asli Karena kita belum Mengambil profit kita Jadi itu jika masih di dalam porto Kita perlu hati-hati terhadap potensi Profit kita Apakah akan tergerus atau tidak Saya sudah menghimbau pada sobat joker di grup telegram Untuk memasang trailing stop Menjaga profit kita agar tidak tergerus Di 3 sampai 5 persen itu optimal Namun jika ada variasi trailing stop 1 sampai 3 persen juga Kembali kepada Sobat joker masing-masing Setelah KPIG Ada IPTV juga Yang juga saya ulas beberapa sahamnya Minggu lalu Ini dia MNC lain itu Kemarin Skemanya jika break 254 Kita bisa entry Ini adalah sentimennya Bang digital BAB Per dampak badan Kita cari IPTV kemarin Karena hari ini IPTV juga Kemarin Volume nya besar Kemungkinan kata Kecuali ini Saya hapuskan Karena beberapa Satu minggu yang lalu IPTV tidak terdampak Maka dari itu Saya membuat Pernyataan tersebut Sudah break di Trend line resistance nya Cukup lama ini Dari Bulan April Hingga sekarang Dibreak Secara oscillator juga menarik Volume nya besar Di awal Area taking profit 268 sudah tercapai juga Jika kita lihat 254 ini Kita tarik secara Fibro retracement Mantul di 292 Oke Berarti kita sesuai dengan Fibro retracement Mantul di 292 ya 2618 Berarti Area ini Merupakan area Supply yang cukup kuat Hati-hati Kemungkinan besar Ada taking Pibro retracement Di area 316 Sampai 292 Harap diperhatikan Pada akumulasi bandar Dan kita perhatikan Distribusi bandar Untuk hari ini Dan juga ada saham Yang kita lupakan Ada MSIN MSIN ini Salah satu Media Yang dipakai MNC Seperti Youtube nya Setau saya ya Jadi Dia sudah break Di 158 nya Sudah sesuai pada Area optimal Jadi Ini merupakan Area taking profit Sudah bisa kita laksanakan Di MSIN Secara koordinat Kita lihat Fibro Fibro Retracement 5618 Di 233 Sedikit lagi Jika momentum Ternyampai Ya kita bisa juga Taking profit Di sini Dan high nya Di 246 Kemungkinan besar Bisa menjadi area Taking profit Untuk floating profit nya ya Hati-hati Pada area 233 ini Saya ingatkan Hati-hati Bisa mencoba 14% Ya bukan Tidak mungkin Secara momentum Jika masih ada MSIN ini akan Terus Menanjak Baik Sekian dulu Atas ulasan saya Terhadap beberapa Saham MSIN Group Yang masih Layak Kita Pantau Sedikit Dan sudah layak Kita taking profit Secara optimal Bagi teman-teman Yang tertarik Dengan ulasan Saham saya Bisa Like Comment Dan subscribe Dan juga Bisa gabung Di grup telegram Saya Dan juga Bisa bergabung Di lini Masa Stukbit saya Untuk info Untuk saham-saham Yang sudah menarik Dan sudah siap Untuk di koleksi Sekian dari saya Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih